Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita Bahas mengenai isu reshuffle Di kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin Karena di awal bulan Februari 2021 ini Mulai berempus kabar Bahwa akan ada reshuffle jilid Kedua Karena reshuffle kabinet jilid Pertama kemarin ini sudah dilakukan Di akhir Desember tahun 2020 Dan ini Bulan Februari sudah muncul lagi Isu reshuffle jilid kedua Dan menurut pendapat saya Bahwa reshuffle itu adalah Hal yang biasa, hal yang wajar Karena Mengangkat dan memperhentikan menteri itu Adalah hak prerogatif dari presiden Kapan saja presiden mengangkat Dan kapan saja presiden memperhatikan Itu adalah Sah-sah saja Tidak ada masalah Karena yang mengerti kondisi menteri Menteri itu bisa pekerja Atau tidak itu kan Tergantung dari presidennya Karena yang mengangkat dan memperhentikan Tentu adalah seorang presiden Tanpa campur tangan pihak lain Namanya prerogatif adalah Hak yang melekat pada diri Seorang presiden Namun teman-teman Yang kita perhatikan adalah Yang urgen Kalau presiden melakukan reshuffle ini adalah Untuk meningkatkan kinerja di bidang ekonomi Karena saat pandemi virus corona seperti ini Ekonomi adalah Hal yang paling utama Karena Dengan dampak pandemi virus corona ini Banyak perusahaan yang bangkrut Banyak tenaga kerja yang di PHK Pengangguran banyak Kesempatan kerja ini kecil Maka yang perlu diperhatikan adalah Mengangkat menteri di bidang ekonomi Yang cukup mumpuni Yang bisa menyelesaikan banyak PR Yang ada di negeri ini Terutama Dalam hal ekonomi Itu kalau Menurut pendapat saya Yang perlu diperhatikan oleh Presiden Jokowi Dan kalau kita lihat teman-teman Reshuffle di jilid pertama kemarin itu Ada 6 menteri yang diangkat Presiden Jokowi Di antaranya ada Sandiaga Uno Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ada Burisma Menteri Sosial Yang menggantikan Menteri Sosial yang lama Yaitu Juliari Peter Batubara Yang ditangkap KPK Karena diduga melakukan korupsi dana bansos Ini ditangkap oleh KPK Maka digantikan oleh Burisma Kemudian ada Menteri Kesehatan Yaitu Budi Gunadisadikin Menggantikan Menteri Kesehatan yang lama Kemudian ada Menteri Perdagangan Kemudian ada Wahyu Sakti Terenggono Ini juga menjabat sebagai Menteri di Kabinet Jokowi Kemudian Menteri Agama Gus Yakut Ini menduduki sebagai Menteri Agama yang baru Jadi ada 6 Menteri yang diangkat oleh Presiden Jokowi Di Reserval Kabinet pertama Dan sekarang muncul isu lagi Presiden Jokowi akan melakukan Reserval Kabinet Jilid yang kedua Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya terkait isu dari mana Atau berita dari mana bahwa Presiden Jokowi Akan melakukan Reserval Jilid kedua Ini kita ambil beritanya teman-teman Dari fajar.co.id Isu Reserval Jilid 2 muncul 0 36 Menteri sudah di meja Jokowi Katanya 0 ini ada 3 Menteri yang sudah Di tangan Presiden Jokowi Dan siap diganti Saat Presiden Jokowi tengah disorot terkait pernyataannya Minta dikritik Isu Reserval Jilid 2 kembali berembus Peniupnya adalah relawan Jokowi Mania Atau Joman Emmanuel Ebenezer Jadi yang meniup terkait isu Reserval itu Ternyata dari relawan Pak Jokowi Yang bernama Joman Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer Ebenezer Atau 0 ini merupakan relawan Jokowi Mania Dan sekaligus salah satu anak buah Erick Thohir Di badan usaha milik negara BUMN Jadi 0 ini adalah Relawan Jokowi yang sekarang menjadi pejabat di Badan usaha milik negara 0 diketahui salah satu direktur utama dirut di perusahaan plat merah itu Yaitu BUMN yang bergerak di bidang pupuk Beberapa pekan lalu Nul mengungkapkan akan ada Reserval Jilid 2 di Kabinet Indonesia Maju Akan tetapi ia belum bisa memastikan kapan Reserval Jilid 2 itu dilaksanakan Jadi Joman ini belum tahu kapan Reserval dilaksanakan Tetapi isunya sudah ada Saat dihubungi Senin 15 Februari 2021 Nul kembali mengembuskan isu Reserval Jilid 2 Akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini Ia mengatakan orang nomor 1 di Indonesia itu Sudah mengantongi 3 nama menteri Dan dokumen-dokumennya sudah berada di atas meja Presiden Tinggal melakukan pelaksanaan Reserval Jadi nama-nama itu sebenarnya sudah ada di tangan Pak Jokowi Tinggal menunggu kapan akan ada Reserval Ini menurut Nul Emmanuel Ebenezer Reserval Jilid 2 sudah pasti di atas meja Presiden Yang di Reserval itu 3 kementerian Salah satunya Menteri Pertanian yang kinerjanya Bobrok Bebernya Menurut Nul Menteri Pertanian Wintan Sahrul Yassin Limpo Nama-namanya yang sudah kerap disebut di istana kepresidenan Selain kinerjanya yang tidak memuaskan Sahrul Yassin Limpo Juga dinilai tidak mampu menekan menyebarnya paham HTI Di lingkuan mentan dan anti terhadap NKRI Wow ini sudah mengarah kepada tuduhan teman-teman Apa yang disampaikan oleh Joman ini Atau Nul Emmanuel Ebenezer ini Katanya mentan yang sekarang ini tidak bisa menghambat Kemudian tidak bisa menghentikan yaitu penyebaran paham HTI Di lingkungan Kementerian Pertanian Kemudian banyaknya birokrasi yang pro terhadap kelopok HTI Dan anti terhadap NKRI di lingkungan mentan Ini di bawah pengawasan Yassin Limpo Tutur Nul Perihal yang dua menteri tersebut Nul belum bisa membeberkan Nama-namanya karena masih dipantau oleh pihak istana Nah ini teman-teman cukup jelas yang disampaikan oleh Nul Yang kedua menterinya masih kita teropong Kalau dia masih ngeyel juga kita dorong untuk segera mudur Tapi saya tidak mau sebut namanya dulu Yang satu dulu Beber Nul Sebelumnya Presiden Jokowi telah melakukan resavel kabinet kerja di akhir tahun 2020 Nah itu teman-teman informasi dari relawan Jokowi Yaitu Nul Emmanuel Ebenezer yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini Presiden Jokowi akan melakukan resavel kabinetnya lagi teman-teman Padahal ini akhir Desember sudah ada resavel Sekarang Februari mau ada resavel lagi Jadi selang dua bulan mau ada resavel lagi Dan ini menurut saya ya sah-sah saja Kapan Presiden mau meresavel ini tidak terbatas waktu Sekiranya pembantunya ini tidak diperlukan Dan dianggap kinerjanya tidak bagus Maka ini bisa diganti oleh Presiden Jokowi Nah yang menarik teman-teman apa yang disampaikan oleh Nul tadi Ada tiga menteri yang akan di resavel oleh Presiden Jokowi Salah satunya adalah mentan menteri pertanian Ini dianggap tidak mampu bekerja Dan yang kedua ini menurut Nul adalah tidak bisa menghambat Atau tidak bisa mengatasi Yaitu orang-orang yang di mentan ini yang mendukung HDI Atau yang terpapar Hispul Tahrir Indonesia Ini menurut Nul teman-teman Tetapi entah benar atau tidak kita juga kurang paham Tetapi yang pasti Nul mengatakan seperti itu Dimana Nul ini adalah relawan Jokowi Mania Yang sekarang duduk menjadi salah satu Badan usaha milik negara Atau BUMN Ini yang kita pahami dari Nul itu teman-teman Dan yang menarik teman-teman Kenapa Presiden Jokowi mau melakukan resavel lagi Ini juga menjadi pertanyaan Kenapa kok resavel-resavel terus Padahal ketika seseorang itu mau diangkat menjadi menteri Itu kan sudah dipanggil ke istana Yang kemudian ada wawancara dengan Presiden Presiden terpilih pada waktu itu Pak Jokowi Ini sudah dipanggil ke istana Di wawancara Tetapi tidak seberapa lama ini di resavel Nah bagaimana dengan wawancara yang kemarin dilakukan Apakah tidak melihat background Kemudian kinerjanya Apakah dia sesuai dengan fakta Seperti menteri pendidikan yang sekarang Yaitu Nadiem Makarim Yang sebelumnya tidak mengelola pendidikan Beda dengan menteri-menteri yang lain Yang ini sesuai dengan fakta Misalkan Pak Prabowo Pak Prabowo di bidangnya kemarin adalah Sebagai seorang tentara Dan sekarang menangani menteri pertahanan Dan ini sesuai dengan apa yang Background dia yang dilakukan Sebagai seorang tentara Yang menangani di kementerian pertahanan Ini sesuai dengan Background pekerjaan Yang pernah dilakukan Jadi yang disorot oleh beberapa kalangan Ternyata yang perlu diperhatikan adalah Kalau terjadi resavel kabinet Maka yang diminta adalah Terkait ekonomi Yaitu menteri yang bergerak di bidang ekonomi Itu yang perlu diganti Kalau memang terjadi resavel kabinet Nah kalau menurut Juman tadi Ada menteri pertanian Sebenarnya ini Ada kaitannya dengan ekonomi Kalau memang tidak bisa bekerja Tentu ini bisa di resavel Menteri pertanian Bukan karena Pengaruh HTI Atau bukan HTI Tetapi Karena yang penting saat ini adalah Ekonomi terus berjalan Maka dibuat terbosan-terbosan baru Pengembangan Sistem ekonomi yang baru Termasuk di dalamnya adalah Membuka lapangan pekerjaan Karena Di tengah pandemi virus corona seperti ini Banyak perusahaan yang bangkrut Banyak perusahaan yang tutup Banyak PHK Dan kesempatan bekerja ini sedikit Maka diperlukan Menteri yang Punya kemampuan untuk itu Yaitu membuat lapangan pekerjaan yang baru Untuk masyarakat Sehingga masyarakat bisa pekerja Bisa menyambung kehidupannya Dan tentunya menjadi lebih baik Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax